Pemirsa generasi muda pelajar dan mahasiswa kampung Viti, Vianne, Isme, Tut, dan Yohwer akan bertanggung jawab atas pembangunan yang telah diletakkan para pendahulu Aitinyo, Aifat, dan Ayamaru khususnya di Ayamaru Tengah sehingga melantik badan pengurus ikatan pemuda pelajar dan mahasiswa empat kampung Ayamaru Tengah yang dinamakan Viti. Hal itu dikatakan penasihat ikatan Viti, Jufri Sone Kambuaya Didampingi sejumlah pemuda peduli Viti dan ketua umum Viti menjelaskan organisasi Viti telah melanjutkan visi pembangunan di kampung oleh toko pembangunan kampung Untuk melanjutkan dan melangkah lebih luas lagi maka organisasi Viti berinisiatif membuat suatu wadah yang merangkul semua potensi-potensi hebat dan siap menerima tantangan globalisasi dalam bentuk apapun Tapi ikatan tersebut bukan untuk menjustifikasi seseorang atau organisasi lain Tetapi organisasi Viti merupakan sebuah organisasi yang merangkul pelajar pemuda dan mahasiswa untuk berjalan pada rel yang benar Degaskan organisasi di Ayamaru Tengah yang secara sah menurut hukum adalah Ikatan Kartapura Men atau yang disebut Karmen Dan kedua adalah organisasi yang kuat yang selalu menentang hal yang menjadi kekurangan masyarakat yaitu ikatan Viti Kami telah melanjutkan visi pembangunan para tokoh pembangunan kampung kita Artinya bahwa kami bertanggung jawab soal generasi yang bertanggung jawab untuk melanjutkan visi pembangunan ini Kami berinisiatif melakukan sebuah wadah organisasi yang tentunya merangkul semua potensi-potensi hebat di kampung ini untuk siap menerima tantangan globalisasi dalam bentuk apapun Tentunya ikatan ini Kami bukan pakai sebagai sarana interaksi sosial atau menjustifikasi saudara-saudara kita yang lain Tapi organisasi ini adalah organisasi yang merentang kendali animo pemuda yang supaya terakomodir berjalan dalam posisi yang Untuk Distrikaya Marutengah organisasi yang sah secara hukum dan ham melalui perseluruhan organisasi melalui orang Mubes dan Mubes adalah Yang pertama organisasi ikatan Kartapuramen Atau biasa disebut Karmen Yang diakomodir oleh Bung Alex Naese Dan yang kedua Organisasi yang kuat dan selalu beraktifitas Menantang semua hal yang menjadi kekurangan masyarakat di atas adalah Ikatan Keluarga Besar Vianet Isme Tu Yohwer Atau Ikatan Viti Yang mempunyai nomenklatur jelas Prosedural dalam mengikuti organisasi melalui Pramubes Dan usia warah besar Dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Mepad Dalam kali ini Pak mantan Bupati Kabupaten Mepad Bernard Sagri Jufri Soni Kambuaya menegaskan Organisasi Viti berdiribukan untuk bersaing dengan organisasi lain Tetapi didirikan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Saya Mipin Jalang, CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!